Untuk membantu masyarakat yang terkena jalan alam Sahabat Kompas.com, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman meninjau langsung prajuritnya yang membantu korban gempa di Nagarikajai, Pasaman Barat, Sumatera Barat pada minggu 27 Februari 2022 Dalam kesempatan ini, Dudung memastikan para prajurit TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau PRCB telah melakukan respons cepat Intinya saya ingin melihat sejauh mana keterlibatan TNI Angkatan Darat setelah mendapat perintah dari Panglima TNI untuk membantu masyarakat yang terkena rencana alam Dudung mengingatkan agar prajurit TNI Angkatan Darat harus hadir dan mampu mengatasi kesulitan masyarakat Hal ini selaras dengan implementasi 8 wajib TNI dan 7 perintah harian KSAD Selain itu, Dudung juga menilai bahwa proses evakuasi dan penanganan pengungsi sudah berjalan dengan baik Ia berharap akan ada perbaikan untuk perumahan dan berbagai kegiatan lainnya Sebelumnya, gempa Magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Pasaman pada Jumat 25 Februari 2022 Akibat gempa ini, sejumlah bangunan robo dan menyebabkan 3 warga meninggal dunia serta 30 warga luka-luka Terima kasih telah menonton!